Hai coba disorot ya Bang siapa itu itu ada dua orang ya ya bener-bener keluar siapa mereka ini siapa kalian kenapa kalian ngintip-ngintip pintu belakang rumah saya saya lagi keluar ini baru sampai kenapa ada keperluan apa ada kepentingan kepentingan apa siapa kalian ini kami orang reman enggak saya curiga kan kenapa kalian ngintip-ngintip rumah saya tadi nyari kamu kalian mencari saya ya sudah tahu kalian gedor ketok-ketok rumah saya tidak ada orang kenapa kalian ngintip-ngintip sembunyi dalam kenapa saya harus sembunyi kalau memang ada orang yang datang ke rumah saya saya pasti datang saya keluar ya kalian siapain kalau boleh saya tahu kalian preman kenapa datang ke rumah saya karena kamu balas telah mematahkan kaki para saudara kami kalian menuntut balas karena saya sudah mematahkan kaki teman-teman teman-teman kalian ya kamu dari mana saya dari luar saya habis datangi preman yang sedang mangkal di pinggir jalan jadi jagoan jadi saya bukan orang mangkal sembarangan saya datangi bukan saya tanya dulu kalau memang mereka preman saya tanya preman kantong macan ya saya dihajar mereka kalian kalian siapa preman kantong macan atau bukan ini mau ini apa kalian ini nah saya baru datang tiba-tiba kalian menyerang saya terus kalian malah ngintip-ngintip jendela rumah saya Maksudnya apa ini kalian anak-anak mencari kamu buah buah ntes aja kameraman saya tadi agak kaget juga karena ngeliat ada dua orang katanya kita ngeliat benar kalian sudah satu jam kami disini sudah satu jam ya kalian disini memang benar-benar mencari saya kalian ya ya apa karena kawan-kawan kalian itu atau apa sudah hebat kalian mendatangi kameraman saya saya tadi melihat mereka ini sedang ngintip ada yang sedang gedor-gedor rumah saya ya ternyata mereka ini preman sampai kameraman saya tahu takut tadi orang itu kalau bertamu kalian ketok berapa kali sudah tidak jawab berarti memang orangnya tidak ada di rumah apa kalian intip-intip kayak gitu siapa tahu kamu sembunyi saya tidak akan pernah sembunyi ini kalau ada orang yang datang rumah saya jadi seperti ini brutalnya preman-preman kantong macan ya semaunya melakukan semaunya bagaimana saya tidak memberantas kalian hancurkan perkumpulan kalian karena kalian semaunya ya memang itulah sifat kami apa tujuan kalian datangi saya balas dendam balas dendam kalian menyuruh saya berhenti tidak usah mengusik preman kantong macan lagi atau bagaimana karena kamu selalu mengusik preman kantong macan sekarang begini kita bikin perjanjian saja bikin perjanjian bikin penawaran kalian bisa tidak ajak kawan-kawan kalian tidak usah membuat resah tidak usah mangkal-mangkal atau mengambil-mangkal orang atau menghadang-menghadang orang di jalan ya tidak perlu dan saya akan berhenti tidak akan pernah mengusik kalian atau kalian berdua antarkan saya kepada guru kalian dukun itu tidak mungkin sudah kalau kalian memang tidak mau ya sudah saya akan terus saya akan terus berantas dan hancurkan perkumpulan jangan pernah kalian rasai jangan pernah kalian rasai kira semua orang bisa kalian tindas jangan kalian pikir semua orang bisa kalian tidak semua orang bisa kalian tindas dan kalian bisa semena-mena melakukan sesuatu pada mereka tajak mereka main-main dulu sahabat sengaja ajak mereka main-main biar mereka puas karena mereka dendam dengan saya karena mereka punya kantong macan sakti jadi mereka ini kalau saya hajar itu memang sengaja tidak saya langsung ini jadi mereka jatuh tapi mereka merasakan sakit kenapa saya harus sombong dengan orang-orang seperti kalian tadinya pulang mau istirahat sabat-sabat semua ternyata sudah di hadang atau sudah ditunggu tamu tamu yang dendam terhadap saya mereka oh 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 Oh, ini. Sudah saya bilang kepada perkumpulan premen kantong macan, jangan kalian pernah merasa hebat, jangan pernah kalian merasa sombong karena kalian sudah memegang kantong macan itu. Kalian tahu dukun yang kalian ikuti atau guru kalian itu, itu adalah seorang dukun. Dia menyembah iblis. Asal kalian mau tahu. Lama-lama mulut anda saya sumpel. Kalau bukan urusan saya, kenapa kalian datangi saya? Cuma itu saja. Karena kami ingin membalas dendam. Jangan pernah jadi premen lagi. Jadi sahabat-sahabat semua, saya akan coba untuk lumpuhkan mereka dan saya akan patahkan kaki mereka. Ketika premen-premen ini sudah saya buat lumpuh, mereka akan lumpuh selamanya. Dan kaki mereka akan patah selamanya. Karena patahnya yang saya bilang patah itu bukan patah seperti jatuh dari pohon atau apa, sahabat. Tapi memang patah saya buat. Kalian sudah lihat dan kalian sudah membuktikan teman-teman kalian saja tidak bisa sembuh, disembuhkan oleh guru kalian. Perlu saya buat kalian sama seperti teman-teman kalian itu. Bukti kalian. Lihat kaki kawan anda, sudah saya buat lumpuh dia. Terima kasih telah menonton. 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 ini saya buat patah kakinya dan ini lumpuh sahabat-sahabat saya buat lumpuh saya lumpuhkan tangannya juga dan patahkan kakinya tangannya saya bakar nomornya satu ini saya buat gatel-gatel saya tidak tahu sahabatnya mereka ini ketuanya yang mana karena ketua preman kantong macan ini banyak sekali dan gurunya pun juga banyak bukan hanya satu guru preman kantong macan ini ternyata jadi saya tadi habis keluar habis mendatangi dua orang yang di pinggir jalan saya pulang ketika saya sampai halaman rumah itu saya melihat ada dua orang yang sedang mengintip di yang satu ketok-ketok pintu dan yang satunya sedang mengintip di jendela dan kameramen tadi sempat ketakutan dia menunjukkan ke saya sedang ada orang katanya terus saya lihat ada dua orang dia arah ke mobil makanya saya langsung keluar ternyata mereka ini adalah seorang preman yang mau balas dendam terhadap saya mereka tidak terima karena saya mendatangi preman-preman kantong macan itu mau mereka tidak terima itu udah urusan mereka pada intinya saya akan hancurkan perkumpulan atau perguruan preman kantong macan itu saya buru saya akan terus datangi karena saya yang saya cari itu adalah gurunya sebenarnya tapi kemarin sudah saya temukan satu karena memang tidak mudah sekali sahabat untuk menemukan gurunya itu kalian berdua nanti antarkan saya kepada guru kalian antarkan saya kepada guru kalian karena saya saat ini sudah tidak mau main-main lagi kepada kalian saya akan babat habis preman kantong macan itu saya sombong kepada kalian dengan sahabat-sahabat atau rakyat biasa saya tidak pernah sombong kalau saya tidak sombong dengan kalian maka saya akan kalah mental dengan kalian makanya saya sombong setiap mendadangi dukun preman-preman saya selalu di atas kalian sombongan saya karena kalau saya di bawah kalian saya akan kalah dengan kalian saya minta kepada kalian keluarkan kantong macan kalian cepat keluarkan siapa bilang yang tidak ada cepat cepat keluarkan kantong macan kalian sudah patah sudah lumpuh masih kalian mau menahan cepat nanti kalian ikut saya antarkan saya kepada guru kalian dengar tidak? tidak mau apa? anda tidak mau? tidak mengantarkan tidak? antarkan saya kalau kalian tidak mau mengantarkan saya akan siksa kalian kalian mengantarkan tidak? tidak apa? anda bilang apa tadi? lebih baik karena mati dan pada ngantar saya tidak mau tahu kalian saya Sandra kalian akan saya bawa saya antarkan ke saya kepada guru kalian Alhamdulillah sahabat ya saya bisa melumpuhkan dua preman ini tanpa halangan suatu apapun itu semua karena doa dari sahabat-sahabat semua jadi seperti biasa pesan saya tanahkan zikir salawat jalankan salam lima waktu amalkan sunnah-sunnahnya yang insyaallah ketika sahabat-sahabat mengamalkan itu ada orang yang berniatan jahat kepada sahabat-sahabat semua mereka akan dibalikkan hatinya oleh Allah SWT maka itulah pesan saya dan untuk kameramen disorot saja ini tampang-tampang preman yang suka membuat resah itu mereka ini kalau kita tidak hentikan mereka akan semakin semaunya jadi ini nanti akan saya bereskan mereka dan saya akan bawa mereka ke tempat gurunya karena saya sesuai dengan pengakuan mereka mereka tetap tidak mau tapi nanti akan saya paksa mereka mungkin saya akan bereskan mereka dulu labnya saya akan akhiri buat sahabat yang baru hadir di channel Dangan Raja Oficial jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya mungkin hanya itu saja saya akhiri Wabillahi Tepukul Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya kameramen kita tinggal saja dulu sini kita putar mobil dulu nanti kita urus dia ya ya selamat menikmati selamat menikmati